Dikala semakin dekatnya hari jelang wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat lalu mendatangi rumah Siti Aisyah. Rasulullah nampak menangis ketika melihat kedatangan mereka. Lalu, Rasul berwasiat, Selamat datang, semoga Allah merahmati kalian. Aku berwasiat kepada kalian semua agar bertakwa dan taat kepada Allah. Sesungguhnya, sudah dekat perpisahan dan sudah hampir kembali ke hadirat Allah SWT dan ke surga Mawa. Maka, hendaknya Ali yang memandikanku, Al-Fadol Ibn Abbas yang mengalirkan air, dan Usama Ibn Said membantu keduanya. Dan kafanilah aku dalam pakaian-pakaian ku jika kalian menginginkan, atau menggunakan kain putih dari Yaman. Jika kalian sudah memandikanku, letakkanlah aku di atas dipanku dalam rumah ini di pinggir liangku. Lalu, kalian keluarlah sebentar. Sebab, yang pertama kali yang mensolatiku adalah Allah SWT, Lalu Jibril, Mikail, Isrofil, dilanjut malaikat maut dan tentaranya, dan dilanjut malaikat lainnya. Barulah sesudah itu masuklah kalian mendekatiku berkelompok-kelompok kemudian solatilah aku. Ketika para sahabat mendengar wasiat dan perpisahan Rasulullah, Mereka lantas menjerit dan menangis seraya berkata, Ya Rasulullah, engkau adalah Rasul kami, pemersatu kami, dan pemimpin kami. Jika engkau sudah pergi meninggalkan kami, lalu kepada siapa kami kembali? Rasulullah menjawab, Aku tinggalkan kalian semua dengan hujah dan toriqoh yang putih, Dan aku tinggalkan untukmu dua penasihat yang bisa berbicara dan diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah maut. Jika kalian mendapati urusan sulit, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Asunah. Dan jika hati kalian keras, maka lunakkanlah dengan memikirkan kematian. Kemudian, di akhir bulan sofar, Nabi mengalami sakit-sakitan dan pusing selama 12 hari. Lalu banyak orang-orang yang menjenguk Nabi. Setibanya di hari Senin, rasa sakit Nabi semakin parah. Pernah ketika memasuki waktu subuh, Bilal mengumandangan azan dan berdiri di pintu Rasulullah. Bilal lantas berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian, Siti Fatimah menjelaskan bahwa Rasulullah tengah menyebukkan diri. Bilal lantas masuk masjid lagi dan tidak begitu faham dengan perkataan Fatimah. Di saat pagi mulai terang, Bilal lantas menemui Nabi lagi untuk kedua kalinya dan mengucapkan salam di pintu Rasulullah. Lalu, Rasul mendengar suara salam Bilal. Beliau lantas bersabda, Wahai Bilal, masuklah, sesungguhnya aku tengah sibuk dengan diriku dan rasa sakitku ini terasa semakin berat. Wahai Bilal, suruhlah sahabat Abu Bakar melaksanakan sholat bersama orang-orang itu. Mendapati penjelasan Rasul, Bilal lantas keluar rumah Rasulullah dengan menangis sembari meletakkan tangan di atas kepala. Bilal lantas berkata, Oh bencana, putuslah harapan dan remuklah punggung, andaikan saja aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku. Bilal benar-benar menampakkan kesedihan yang ia alami. Bilal lalu masuk ke dalam masjid dan berkata kepada sahabat Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah menyuruh engkau melaksanakan sholat dengan orang-orang itu. Rasulullah tengah mengalami sakit. Di saat sahabat Abu Bakar menyaksikan mirab Rasul kosong tak ada Rasulullah, sahabat Abu Bakar lalu tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia lantas menjerit sekeras-kerasnya dan tersungkur pingsan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, para kaum muslimin lantas juga menjadi panik gaduh tak karu-karuan. Di saat Nabi mendengar adanya kegaduhan para kaum muslimin, beliau lantas bertanya kepada Fatimah. Dan, dijelaskan kalau kegaduhan itu sebab meraka kehilangan Rasulullah. Rasulullah lantas memanggil Ali dan Al-Fadol ibn Abbas, dengan bersandar kepada mereka berdua, Rasulullah lantas pergi ke masjid dan melaksanakan sholat. Setelah itu, barulah Nabi berhadapan dengan kaum muslimin dan berkata, Wahai kaum muslimin sekalian, kalian semua berada dalam titipan Allah SWT serta perlindungannya. Bertakwa dan taatlah kalian kepada Allah. Sungguh diriku akan meninggalkan dunia ini. Dan di hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku di dunia. Setelah itu, barulah Nabi kembali ke rumah. Kemudian, Allah SWT memberi wahyu kepada Malaikat Maut untuk mencabut nyawa Rasulullah SAW. Malaikat Maut diperintah datang dengan rupa yang paling indah, dan hendaknya mencabut nyawa dengan pelan-pelan, dan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasul. Kemudian, turunlah Malaikat Maut mendatangi rumah Rasulullah dengan menyamar seperti rupa orang badui. Malaikat Maut lantas mengucap salam, Assalamualaikum wahai pemilik rumah kenabian dan sumber kerosulan. Bolehkah aku masuk? Fatimah lantas menjumpai sosok badui itu dan berkata, Wahai hamba Allah, sesungguhnya Rasulullah tengah sakit. Malaikat Maut lantas mengucapkan salam dan berseru izin masuk untuk kedua kalinya. Seruan itu lalu didengar Rasulullah SAW. Rasul lalu bertanya kepada Fatimah, Wahai Fatimah siapa itu yang dipintu? Fatimah menjawab, Itu seorang pria badui berseru, Lalu aku beritahu kalau Rasulullah tengah sakit. Lalu ia masih berseru lagi ketiga kalinya, Dan ku jawab dengan hal yang sama. Ia kemudian menatapku hingga kulitku menggigil, Hatiku takut, persendian-persendianku gemetar dan berubah warnaku. Rasul lantas menjelaskan bahwa badui itu adalah jelmaan Malaikat Maut. Mendengar hal itu, menangislah Siti Fatimah dengan sangat keras dan larut dalam kesedihan. Kemudian, Rasulullah SAW menjawab salam serta mempersilahkan Malaikat Maut masuk dan mempertanyakan maksud kedatangannya. Malaikat Maut lantas menjelaskan bahwa dirinya datang untuk berkunjung dan mencabut nyawa Rasul jika diizinkan. Mengetahui hal itu, Rasul lalu mempertanyakan keberadaan Malaikat Jibril. Malaikat Maut lantas memberitahu jikalau Jibril tengah ditinggal di langit terendah. Tidak lama kemudian, Malaikat Jibril lalu datang. Malaikat Maut lantas bertanya kepada Jibril berkenaan tentang kemuliaan apa yang akan beliau peroleh di sisi Allah SWT. Malaikat Jibril lalu memberi informasi bahwa pintu langit telah dibuka, para Malaikat telah menunggu kedatangan ruh Nabi di langit, pintu surga telah dibuka, dan para Bidadari telah berias serta menunggu kedatangan Rasulullah. Rasul lantas bertanya lagi, Berikanlah kabar kepadaku wahai Jibril, bagaimanakah nasib umatku pada hari kiamat. Malaikat Jibril lantas menjawab, Aku kabarkan kepada engkau, bahwasannya Allah SWT berfirman, Sesungguhnya aku mengharamkan surga atas nabi-nabi yang lain sebelum engkau memasukinya, dan aku haramkan atas umat-umat yang lain sebelum umatmu memasukinya. Mendengar hal itu, Rasul lantas berkata, Sekarang hatiku bisa senang, dan hilanglah kesedihanku. Kemudian, nabi berkata lagi, Wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku. Kemudian, mendekatlah malaikat maut untuk mencabut ruh nabi. Ketika ruh nabi dicabut sampai pusarnya, nabi berkata, Wahai Jibril, alangkah sakitnya maut ini. Jibril kemudian malah memalingkan wajahnya dari nabi hingga nabi berkata, Wahai Jibril, apakah kau tak suka memandangan wajahku? Jibril menjawab, Wahai kekasih Allah, Siapakah yang kuat, Siapakah yang kuat hatinya memandang kepada wajahmu dalam kondisi sakaratul maut? Di saat ruh nabi sampai dadanya, nabi berkata, Aku berwasiat kepadamu salat dan hamba sahayamu, beliau berwasiat hingga terputus perkataannya. Dan di nafas terakhirnya, nabi masih sempat menggerakkan kedua, bibirnya dua kali, umatku, umatku, dan, akhirnya nabi Muhammad wafat pada hari Senin bulan Robiul awal, semoga kita termasuk umat nabi Muhammad, salallahu alaihi wasalam yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!